Ada terdakwa atau penasihat hukumnya, konsepnya untuk duplik di tanggal 27. Putusannya kita rencanakan pas di hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Ada tangkapan silahkan. Begini Pak Jelis, kalau dikasih hari Selasa kepada JPU, berarti JPU mempunyai kesempatan 3 hari kerja? Ya, sedangkan kami kan tanggal 26 libur. Dan sebagian tentu dari berbagai pihak, bahwa perstaf kami, kita tahu pada semua libur nasional. Jadi kalau kami disuruh tanggal 27 menyiapkan duplik, berarti tidak dikasih kesempatan 1 hari pun. Makanya ada 2 alternatif majelis. Ada 2 alternatif. Kalau bisa, bukti bahwa kami itu itikat baik, besok replik, Senin kami duplik langsung dalam 2 hari ini. Atau kalau memang itu tidak bisa, repliknya tanggal 27, dan kemudian kami dikasih 3 hari sesudah itu. Itu yang paling adil. Baik ya. Itu namanya seolah-olah ada unsur pemaksaan. Kan begitu ya. Kita buat ini penyelesaiannya damai dan tenang, dan putusannya pun, ataupun duduk perkaranya adalah sesuai dengan aturannya. Begitu ya. Jadi kami sudah pertimbangkan itu, untuk penuntut umum, kita kabulkan tanggal 18, untuk penasihat hukum, masih ada itu libur 1 hari tanggal 26, tadi kan udah katanya bisanya juga 1 hari. Kita beri satu hari itu kelonggaran, ke tanggal 27. Adanya waktunya, nggak libur seluruhnya. Bukan, majelis tanggal 26 masih libur. Sampai tanggal 25 liburnya. Kalau bisa, kalau bisa. Karena dimajukan tanggal 19. Begitulah ya. Kalau bisa tanggal 1. Masa begini ada sampai 10 orang, hanya untuk duduk. Bolehkah majelis tanggal 1? Hanya itu, ini hukuman mati loh majelis. Untuk ini tidak dikabulkan, ya. Jadi, apapun ceritanya itu, untuk ini harus kita ambil kepastian, untuk repliknya tanggal 18, untuk dupliknya tanggal 27. Begitu ya, tanggal 27. Kami merasa sudah cukup itu. Dan berimbang. Baru hari Jumat bisa nggak majelis? Tanggal 28. Agar ada kami satu hari. Ini pada pulang dari kampung masing-masing, tanggal 26. Satu hari kerja, tanggal 27. Bukti kami itu tidak mau mengurut, tanggal 27 boleh nggak? Eh, 28. Hari Jumat. Itu kan hanya sidang paling, ya kami janji, nggak akan mundur lagi, dan 10 minit bacakan. Jadi mungkin, ya maksudnya, ya 10 minit, ya bisa lah 20 minit juga. Maksud saya, kasih kami satu hari kerja untuk bekerja. Jadi hari Jumat. Baik. Tadi saya berpikir, dengan banyaknya ini, sebagai penasehatnya, setengah jam bisa siap. Setengah jam, 4-4. Tapi kelima semua, Pak. Untuk itu, dikabulkan ya, hari Jumat. Biar ada balance, keseimbangan, sehingga ada persesuaian antara penuntut umum maupun penasehat hukum. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.